Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Oke teman-teman apa kabarnya ya Semoga kita semua selalu ya Diberikan kesehatan Dan semoga kita dijauhkan dari Segara macam penyakit Amin Oke teman-teman di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi Kembali teman-teman ini terkait dengan Masih seputar di P3K Guru Teman-teman ya Yang akan kita bahas teman-teman kita akan Berbagi terkait dengan tidak terdaftar Dalam basis data publik Dan ini sebenarnya bagaimana untuk mengatasi ya Hal seperti ini dan apa saja yang perlu kalian Cek Nanti kita akan membahas secara Komplit teman-teman ya Jadi kita akan Memberikan apa saja yang perlu kalian cek Apakah data kalian itu memang sebenarnya Sudah masuk ke dalam Dapodik atau belum ya Tapi sebelumnya mungkin bagi kalian Yang baru bergabung di channel ini ya Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari kita Oke teman-teman langsung saja ya Kita akan membahas ya Terkait dengan Tidak terdaftar dalam basis data Dapodik Ini saat mendaftar P3K Guru Di SSJ ASN tahun 2021 Nah ini ada beberapa hal teman-teman Yang harus kalian cross-check ya Karena Tentunya Kita harus memastikan Apakah data kita itu Benar-benar sudah masuk ke dalam Aplikasi Dapodik atau belum Ya Nah nanti ketika teman-teman Sudah masuk ya Aplikasi ke dalam Aplikasi Dapodik ya Teman-teman harus Menunggu ya Apakah Penarikan data dari Kemdikbud itu sudah Artinya sudah selesai Atau sudah terupdate atau belum Ya Yang pertama teman-teman Kita nanti akan Cross-check ya Data di Dapodik Apakah data kita itu Memang sudah masuk ke Dapodik atau belum Nanti kita akan mengecek Di info KTK ya Kita akan mengecek Di vervali jasa Apakah teman-teman Sudah melakukan vervali jasa Atau belum Kita juga akan mengecek Di vervali PTK teman-teman ya Jadi vervali PTK ini Untuk memastikan Apakah data yang ada di Dapodik Dengan data yang ada di Dukcapil Itu sudah sama atau belum ya Karena untuk SSJ ASN ini nanti Datanya akan tersinkronisasi Teman-teman ya Antara data yang ada di Dapodik Dengan yang ada di Dukcapil Ya Nah nanti di poin terakhir Teman-teman Kita akan Menyampaikan laporan ya Atau kita akan Menghubungi helpdesk ya SSJ ASN Ketika ternyata Semua data kita itu Sudah Masuk Dapodik Tetapi ternyata Di SSJ ASN Ketika kita mendaptar itu Ternyata tidak Terdaftar di basis data Dapodik Oke Yang pertama teman-teman Kita awali dulu dari sini ya Jadi Ini muncul ya Anda Tidak terdaftar dalam basis data Dapodik ya Anda hanya bisa Mendaftar P3K guru Bila Anda merupakan X tenaga honorer kategori 2 Nah Apa sih sebenarnya Tenaga honorer kategori 2 Teman-teman nanti bisa cek di video kita Nah Ketika teman-teman Memilih seleksi ya Ketika teman-teman memilih jenis seleksi Apakah P3K guru ya Atau JPNS Atau P3K non-PNS Ya teman-teman Ternyata Harusnya ya Ini menampilkan data sekolah Dimana kalian itu Berada ya Atau sekolah induk kalian Tetapi yang terjadi adalah Ketika teman-teman memilih Jenis seleksinya Ya ternyata yang muncul adalah Anda tidak terdaftar dalam basis data Dapodik ya Anda harus bisa Anda hanya bisa Mendaftar P3K guru Bila Anda merupakan X tenaga honorer kategori 2 Nah ini Dengan Informasi seperti ini teman-teman Ini jadi bingung ya Padahal teman-teman itu Sudah masuk di Dapodik ya Data di Dapodik ada ya Data di InfoGTK ada Teman-teman Apa yang harus kalian lakukan ya Ini yang pertama teman-teman Bisa menunggu ya Artinya Bisa saja ya Penarikan data Antara di server Dapodik Dengan server BKN Itu mungkin saja Masih ada kendala atau trouble Jadi teman-teman bisa menunggu Nah Tetapi sambil Teman-teman itu menunggu ya Teman-teman Harus meng-cross-check Apakah benar-benar data kalian itu valid Dan sudah tervalidasi Oke Nah Ini teman-teman Ini yang seharusnya ya Ini kalau teman-teman Ketika memilih seleksi ya Seleksi Jenis reksinya Itu P3K Guru Atau mungkin yang lain ya Kalau data kalian itu sudah Tersinkronisasi Atau sudah terverifikasi ya Tentunya data kalian akan Otomatis muncul seperti ini ya Data di Dapodik akan muncul ya Sekolah induknya mana Terus berada di instansi mana Terus pendidikan pada Dapodik apa Nah Pada Pendidikan data Dapodik Ini teman-teman Data ini diambil dari Verval Ijasa Kalau kalian ingat ya Teman-teman Semua guru kita sudah membahas ya Terkait dengan Verval Ijasa Nanti teman-teman Bisa cek aja teman-teman ya Di video kita Di bagian playlist ya Teman-teman bisa cek aja Di Verval Ijasa Kita sudah membahas semua Terkait dengan Verval Ijasa ya Nah disini kita sudah membahas Apa itu Verval Ijasa Dan bagaimana cara Baik itu perbaikan Baik itu melakukan Verval Ijasa Ya Nah disini ya teman-teman ya Jadi data Dapodik ini Diambil ya Diambil dari Verval Ijasa Oke bisa dipahami ya Nah sekarang bagaimana Ketika muncul seperti ini ya Ini apa yang harus di cek Ya ketika Ternyata ketika Mereka seleksi Ternyata Datanya tidak terdaftar Dalam basis data Dapodik Oke Yang pertama teman-teman Kita harus mengecek dulu ya Ini kita Apa Sorry ini Informasi ini kita ambil Dari Instagram ya Informasi dari Instagram Dari Instagram Dapodik ofisial Ya Dapodik ofisial Ini ya Kita ambil dulu ya Kita Karena banyak informasi Akhirnya dari Instagram Oh Instagram Sorry sorry teman-teman Sorry Ini dari Instagram Ya Dari Dapodik ofisial Dari sini dia memberikan informasi Teman-teman ya Min mau tanya tentang Guru honorel yang tidak terdaftar Di Dapodik Ya Database Soalnya ini kok Bajut-bajut Ini gimana ini Ini ya Nah Min mau tanya tentang Guru honorel yang tidak terdaftar Di Dapodik Database Padahal Dia ada di Dapodik Nah ini ya Jadi Jawabannya ya Baik Min akan menjawab pertanyaan Yang sedang ramai Tentang PTK Yang ada Yang akan mendaftar PTPK Atau P3K Memang yang disebut Dalam website tersebut Adalah Dapodik Ya ingat ya Jadi yang disebut Dari sini tadi Teman-teman Jadi yang disebut adalah Tidak terdaftar Dalam basis data Dapodik Ya Nah Tetapi teman-teman Namun ya Namun yang dimaksudkan Adalah data GTK Yang ada di info GTK Apakah sudah tervalidasi Jadi ini Kuncinya disini Jadi benar Memang yang dimaksud adalah Data Dapodik Tetapi Yang dimaksudkan adalah Data GTK Yang ada di info GTK Apakah sudah tervalidasi Jadi artinya Apakah data Yang dijadikan acuan Itu adalah Data yang ada di info GTK Oke ya Nah Sekarang bagaimana Melihat apakah data kita itu Memang betul Sudah ada di Dapodik Dan apakah sudah tervalidasi Oke Yang pertama Teman-teman Cek verifikasi akun Di info GTK Apakah sudah terverifikasi Ini ya Jadi teman-teman Bisa masuk saja Di info GTK Nanti teman-teman Bisa masuk saja disini ya Info GTK Seperti ini Ya Info.gtk.camdeboot.go.id Jadi teman-teman Nanti bisa Masuk saja Login langsung ke info GTK Atau teman-teman Nanti kalau bingung Bisa cek saja disini ya Login Info GTK Ya Ketik saja Masuk saja Seperti ini Nanti teman-teman Akan diarahkan ya Bagaimana cara Verifikasi akun Ya Verifikasi akun PTK Dapodik Ya 2021 Terus bagaimana Cara membuka Info GTK Ya Ini Ada 4 cara Untuk membuka Info GTK Ya Pertama Teman-teman Pastikan Teman-teman Sudah bisa Login di info GTK Ya Karena Untuk Data terverifikasinya Itu yang digunakan Adalah data Yang ada Di info GTK Oke ya Nah Di info GTK Pertama Tentukan Pastikan teman-teman Di profil Ya Disini ada Yang namanya Akun Ya Pastikan akun Pengguna Sudah terverifikasi Ya Disini ada Sidik jari Ya Disini akun Pengguna Sudah terverifikasi Apakah teman-teman Sudah melakukan Verifikasi Atau belum Ya Nah Kalau di info GTK Sudah Ya tentunya Disini datanya Akan muncul Apakah data itu Valid atau tidak Ya Biasanya Kalau teman-teman Yang sudah Penerima Tunjangan Atau sudah Memiliki TPP Itu pasti Datanya Valid ya Karena dia akan Apa Setelahnya Dia akan Mendapatkan Pencahiran Ya Tapi dengan Beberapa Perseratan Yang harus Dipenuhi Ya Untuk Validasi Datanya Nah Berikutnya Teman-teman Kalau sudah Terverifikasi Ya Nah ini Cara verifikasinya Dimana Teman-teman Bisa Melakukan Verifikasinya Melalui PTK.datadik.camdibut.co.id Nah ini Bagaimana Cara melakukan Verifikasi Teman-teman Teman-teman Bisa cek aja Di video kita Nah tentunya Teman-teman Sampai disini Tentunya Sudah Semuanya Sudah melakukan Verifikasi Data ya Atau Verifikasi akun Ya Nah disini teman-teman Disini verifikasinya Akun pengguna Sudah terverifikasi Maka ketika Cek di PTK.datadik Nah disini Karena Untuk melakukan Verifikasi data Itu melalui PTK.datadik.camdibut.co.id Partikan Untuk status Verifikasinya Disini sudah Nah Kalau sudah Seperti ini Artinya teman-teman Sudah masuk Di Dabodik Teman-teman Sudah Info ketikanya Sudah terverifikasi Akunnya Dan data-data lainnya Tentunya Sudah kalian cek Semuanya Ya Terus Yang berikutnya Adalah Pastikan Bahwa Anda Sudah melakukan Verifikasi Verifikasi Nah ini ya Nah Di Verifikasi Verifikasi Semuanya Sempat kita bahas Teman-teman ya Verifikasi Verifikasi Banyak sekali Yang sudah kita bahas Mengenai Metode Verifikasi Ada yang upload Ada yang API Itu tidak Tidak menjadi Masalah Teman-teman Yang penting Status Verifikasi Ini adalah Selesai Ya Nah ini Verifikasi Selesai Berarti teman-teman Info ketika Yang pastinya Sudah Tidak ada Masalah Pendaftaran P3K Di SSJS Dan tentunya Datanya sudah Akan muncul Ya Sudah akan muncul Seperti ini tadi Ya Dia sudah akan muncul Ketika memilih P3K guru Maka di data Dapodinya Dia sudah Otomatis muncul Ya Nah Bagaimana teman-teman Yang masih perbaikan Ya tentunya Kalau masih perbaikan Kalau belum selesai Tentunya harus Dunggu ya Karena untuk perbaikan Yang tahu adalah Pusat sebagai Dem verifikatornya Oke ya Bisa dipahami teman-teman ya Jadi kalian harus Mengecek Memastikan bahwa Data di Dapodik Dan juga di Info GTK Itu tidak ada masalah Oke Yang berikutnya adalah Pastikan data Anda Valid di Verval PTK Ini yang sudah kita bahas ya Nah untuk Pengecekan Data ini teman-teman Ini yang bisa Hanya operator sekolah Jadi teman-teman Tidak bisa mengecek Data ini secara mandiri Ya karena ini Yang memiliki akun Itu adalah Operator sekolah Jadi teman-teman harus Mengecek Apakah data di Verval PTK Ya Ini apakah sudah Valid dengan Dukcapil Seperti yang kita Sampaikan di awal tadi Ya bahwa Untuk info GTK Itu Tersinkronisasi ya Verval PTK Apa Data Dapodiknya Itu Tersinkronisasi Dengan data Yang ada di Dukcapil Nah pastikan Untuk Nik ini juga sama ya Nik dengan nama Ini harus sama Ya artinya Kalau disini Valid ya berarti Antara Nik ini Dapodik dengan Dukcapil itu Adalah Sama Nah bisa jadi Teman-teman Kalau disini Antisilang ya Atau tidak valid Ya bisa jadi Namanya antara Dapodik dengan Dukcapil itu beda Bisa dibahami ya Karena yang dijadikan kunci Itu adalah Nik Ya Niknya Baik itu Nik di Dapodik Maupun Nik di Dukcapil Itu harus sama Ya karena antara Dapodik dan Dukcapil itu Datanya sudah terintegrasi Seperti itu teman-teman Itu yang perlu kalian pastikan Di Verval PTK Nah Berikutnya teman-teman Jika kalian Ternyata datanya Semuanya sudah valid Ya ternyata Teman-teman masih belum terdaftar Di Apa namanya SSJASN Di basis datanya Ternyata belum terdaftar Ya Teman-teman bisa melakukan Pengaduan ya Ya Jadi bisa melakukan Pengaduan dan bisa Mengecek data Dapodik di SSJASN Nah teman-teman Nanti bisa melakukan Pengaduan dimana Teman-teman bisa melakukan Pengaduan disini Nanti linknya kita Taruh di deskripsi Ya Ini khusus bagi teman-teman Yang ingin mengecek Nanti teman-teman bisa Cek aja disini ya Nah Teman-teman bisa Cek aja disini ya Nah teman-teman bisa Langsung Ini ya Pengecekan Dapodik Jadi teman-teman bisa Masukkan nama lengkap Ya Nomor nick Nomor kakak Tempat lahir Dan juga tanggal lahir Disini teman-teman harus Mengupload scan KTP Dan juga Scan Ijasa Nah nanti setelah ini Teman-teman akan Mendapatkan Tiket ya Jadi tiket untuk Mengecek apakah Pengaduan kalian Itu sudah Di Pengaduan kalian Apakah sudah ditanggapi Atau belum Ya Nah Untuk disini teman-teman Nanti linknya kita Taruh di deskripsi ya Atau mungkin teman-teman Nanti bisa masuk di home Ya Di home teman-teman bisa Masuk Kembali dulu ya Masuk di SSD ASN Seperti ini Teman-teman nanti bisa Masuk ke Hebdes Setelah di Hebdes Teman-teman bisa Geser ke bawah ya Teman-teman bisa Masuk ke dalam Pengaduan Disini ya Masuk di Pengecekan Disini ya Di pengecekan data PPK ya Teman-teman nanti bisa Disini ya Pengecekan Dapodik Nah ini ya Teman-teman nanti bisa Masuk disini Bantuan untuk Pengecekan Dapodik Bagi pelamar P3K Guru Silahkan teman-teman cek Disini teman-teman bisa Melakukan pengecekan Dapodik ya Melalui layanan Hebdes Oke ya Nah nanti skenario seperti apa ya Teman-teman isi ya Nama lengkap NIC Terus nomor KK Tempat layar Dan juga tangan layar ya File scan KTP File scan IJASA Masukkan kode captanya Berikutnya teman-teman Nanti akan mendapatkan Sebuah nomor tiket Nah Nomor tiket ini Digunakan untuk apa Nah disini untuk Mengecek teman-teman ya Apakah Apa istilahnya Pengaduan yang kalian laporkan Itu sudah ditangkepi ya Oleh Hebdes Dari SSJISN Ya seperti itu Nanti teman-teman bisa cek aja disini ya Disini nanti teman-teman bisa Masukkan nomor tiketnya berapa Teman-teman bisa cek status aduanya Ya apakah sudah ditangkepi Nanti kalau sudah nanti tentunya Teman-teman akan diberikan informasi Kenapa data dakotik Anda Tidak terdaftar di Basis data di SSJISN Seperti itu teman-teman ya Jadi bagi kalian nanti yang masih ada Masalah dengan data dakotik Di SSJISN Teman-teman nanti bisa melakukan Pengaduan di Hebdes SSJISN Seperti itu teman-teman Atau teman-teman bisa juga ya Melakukan laporan ya Pengaduan ke ULT ya Atau Layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Teman-teman nanti bisa kunjungi aja Ini ya ULT.kemdiput.co.id Teman-teman bisa melakukan Lapor Atau bisa melakukan pusat panggilan Atau bisa menggunakan Surat elektronik ya Atau email Atau teman-teman bisa Live chat Atau konsultasi langsung Dengan ULD Atau Apa namanya Unit layanan teknis Jadi disini ya Layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Seperti itu teman-teman Semoga Kalian semua ya Yang masih ada tergendala Dengan basis data di BKN Saat mendaftar di SSJISN Semoga bisa terselesaikan Dan pastikan semua data Anda Sudah masuk ke dalam sistem Aplikasi Depodik Dan juga sudah terintegrasi Dengan data di Dukcapil Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Semoga bisa bermanfaat Semoga Bagi kita semua Atau kalian semua Yang mendaftar di PT.Gagakuru Semoga bisa diterima semuanya Amin Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Mohon maaf jika ada Saksara kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax